selamat menikmati black moires black moires pregnancy and breastfeeding goal oke aku konsumsi ini dari aku hamil semester pertama hingga semester ketiga dan aku berlanjut konsumsi ini sampai aku menyusui sekarang aku berjalan menyusui ke bulan ke 6 karena anak aku udah 6 bulan oh iya jadi tadinya sih aku minum multivitamin yang lainnya kalian pasti tau deh yang namanya volamil jenio itu tadinya itu dan akhirnya aku tau informasi ini dari beberapa orang katanya ini bagus gitu kan yaudah jadi aku pilih ini deh nah for your information jadi waktu kehamilan kehamilan aku tuh lumayan riskan ya lumayan lemah juga gitu dan selain minum vitamin ini aku juga minum penguat janin gitu obat penguat janin juga nah selain itu juga kalau ke bidan atau ke dokter aku dikasih juga zat besi sama kalsium gitu jadi aku juga tetap minum itu juga dan untuk menunjung juga aku minum ini juga karena disini selain zat besi kalsium banyak banget tambahan-tambahan vitamin yang bagus banget untuk perkembangan janin gitu kan dan kelancaran kita saat menyusui juga nah aku biasanya selalu beli yang isinya sekitar ini 120 ya yang yang gede gitu 120 dan ini aku beli yang dari kalbe ada ada apa ada tulisan kalbe nya disini ya teman-teman gitu karena ada black morse yang emang asli dari luar negeri dia produk australi gitu dan itu harganya lebih mahal dari yang udah dipatenkan sama kalbe gitu jadi menurut aku sih sama-sama bagus ya karena cuma beda asam folatnya sepertinya lebih tinggi yang dari luar negeri gitu emm oke aku beli ini biasanya aku beli di online dan ini harganya sekitar 300 sekian gitu hampir 350 gitu ya lumayan sih harganya tapi sebanding kok dengan manfaatnya gitu apa sih manfaatnya black morse ini manfaatnya adalah pastinya mengandung tinggi kalsium ya nah kalsium itu saat kita hamil itu sangat berfungsi untuk perkembangan kesehatan tulang bayi dan mencegah resiko osteoporosis juga karena kita sebagai ibu hamil juga kan bawa beban lumayan berat ya jadi tulang kita juga harus tetap kuat dan sehat untuk menopang kehamilan kita gitu selain itu ada juga tinggi DHA dari minyak ikan nah jadi selain itu ini tuh ada minyak ikannya juga ada DHA nya juga gitu dan tidak berbau karena ini bentuknya kan udah kapsul gitu ya jadi mengurangi mual bagi perkembangan otak, mata, dan sistem syaraf bayi jadi itu fungsinya DHA adalah untuk otak bayi mata, dan sistem syaraf bayi nah kemudian gak kalah penting juga ada zat pesi zat pesi ini berguna untuk mencegah anemia tanpa menyebabkan konstipasi oh iya sebelumnya aku jelasin dulu konstipasi itu seperti sembelit gitu seperti sembelit atau enggak lebih pastinya tuh yang kalau kita pup tuh kecil-kecil gitu kayak pupnya kambing gitu itu keras gitu kan dan biasanya tuh hitam misalnya kalau kita ibu hamil sering mengonsumsi zat pesi emang rada-rada susah BAB-nya gitu terus kayak keras juga ya itu wajar sih nah selain itu juga otomatis sebagai ibu hamil butuh asam folat nah disini juga ada asam folatnya gitu asam folat berfungsi untuk mengurangi resiko neural tube defect pada janin atau enggak kerusakan atau kekurangan gizi atau zat yang untuk membentuk kerangka gitu kan kerangka otak bayi jadi sangat penting juga ya nah kemudian juga ada iodium nah iodium disini berfungsi untuk perkembangan otak juga kemampuan motorik visual pendengaran bayi dan IQ anak gitu jadi kenapa aku pilih ini karena memang lumayan lengkap banget vitaminnya gitu karena biasanya kalau udah dikasih eh kalau udah minum ini biasanya aku gak minum obat dari bidan atau dokter yang kayak kalsium dan zapesi itu gitu tapi kalau lagi lemes banget terus tulang-tulang aku kayaknya sakit gitu ya aku biasanya aku tambahin juga dengan kalsium dari dokter atau bidan itu dan itu akan lebih baik sih gitu nah jadi aku juga bakal kasih lihat ke kalian gimana bentuknya bentuknya lumayan besar ya karena buat kalian yang gak biasa minum obat dan ini lumayan kapsulnya lumayan gede gitu pasti bakal masuk ke tenggorokan ini kalian bakal kayak mual gitu karena memang lumayan besar segini teman-teman seruas jari lah seruas jari ini seruas jari gitu isinya 120 nah untuk cara konsumsinya disini sih dijelaskan bahwa dewasa 2 kapsul setiap hari setelah makan atau sesuai petunjuk dokter gitu jadi aku biasanya itu 2 kali sehari jadi pagi sama sore atau gak kalau lupa mungkin malam mau tidur gitu loh jadi selama kehamilan Alhamdulillah aku tuh sampai mabok sampai hampir mau 5 bulan dan kadang kalau minum ini memang kadang suka keluar lagi gitu keluar lagi itu udah berbentuk sepertinya ini udah pecah di dalam dan rasanya tuh emang minyak ikan banget gitu kalau kalau sampai udah pecah ya tapi kan gak mungkin pas kita minum langsung pecah gitu karena ini kapsulnya lumayan keras gitu bukan kapsul pembek nah itu Alhamdulillah anak aku sehat ya sehat tidak ada kurang satu apapun dan setelah itu aku lanjutin juga untuk menyusui yang aku rasa sih asik aku juga lancar gitu asik aku lancar dan lumayan banyak gak banyak sih yang penting cukup lah buat anak sendiri ya kan yang penting anak-anak kita anak sendiri itu cukup dan gak kekurangan dan tumbuh kembangnya itu sesuai gitu jadi gak perlu sampai banjir-banjir banget sampai penung kulkas yang penting kita rutin nyusuin aja 2 jam sekali kalau di bawah 6 bulan gitu nah sekarang sudah 6 bulan dan sudah MPAC jadi aku kadang suka kelupaan minum ini kadang cuma sehari sekali gitu dan memang yang aku rasakan memang beda sih jadi asikku tuh biasanya payudara sering kencang gitu ini gak gak terlalu gitu kencangnya tuh kalau lagi bayiku nete aja gitu jadi aku aku pribadi aku suka banget aku suka banget sama Black Mores gitu dan pasti kalian yang udah nyobain kalian juga setuju dong kalau itu kalau itu bener-bener menunjang kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui juga jadi kenapa aku masih konsumsi juga karena kadang kita kan makanan-makanan yang mungkin kurang gizi gitu mungkin gizinya kurang atau gak cukup juga buat kita dan si bayi gitu jadi aku tambahin deh suplemen ini gitu jadi tipsnya selain aku minum multivitamin aku juga cukupi makan ya karena asi itu kan juga penyerapannya dari makanan juga kan dari makanan dari minuman yang kita makan kalau kita kurang makan kurang cairan gimana asi bisa berproduksi gitu dan usahakan makan makanan yang bergizi karena asi-asi itu hanya memilih-milih vitamin yang baik dari makanan gitu kemudian jangan lupa cukup istirahat juga dan pikiran kalian hati kalian perasaan kalian itu harus tetap bahagia karena ketika perasaan kalian baik bahagia maka asi kalian insyaallah lancar gitu nah segitu aja review black morris dari aku ya ini pengalaman pribadi aku mungkin beberapa dari kalian punya pengalaman serupa atau mungkin punya cara tersendiri gitu kan kalian bisa sharing juga ya di bawah di komentar oke teman-teman cukup sekian reviewnya terima kasih yang sudah nonton jangan lupa subscribe ya like dan kalau mau komen boleh oke thank you see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati